Jadi orang-orang jaman sekarang itu memang gak suka yang kaku-kaku, waktunya Gin Z dan lain-lain. Kita tahu. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Masa jabatan Prabowo Gibran akan ada beberapa menteri baru yang menduduki kursinya. Tentu saja mereka merupakan pendukung Prabowo Gibran pada kampanye politik di tahun 2024. Lantas siapa saja mereka? Ini dia. Rafi Tomi Suharto siap susul AHY. Ini dia, bocoran kabinet Prabowo Gibran. Tito Karnavian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menunjuk menteri dalam negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan atau Menkopol Hukam, menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri. Joko Widodo mengungkapkan alasan terkait dengan pemilihan tersebut, antara lain yaitu pengalaman Tito. Habibur Rohman Habibur Rohman merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Dia lahir pada 17 September 1974 di Metro Lampung. Habibur Rohman mulai terjun ke politik pada 2010 dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Saat ini, ia merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Selain sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rohman acap muncul dalam topik Pilpres 2024. Lantaran merupakan Juru Bicara Pasangan Kandidat Usungan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Zulkifli Hasan Zulkifli Hasan atau Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Sosok yang juga menjabat Menteri Perdagangan ini merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dia bahkan menyebut bantuan sosial atau bansos dari Jokowi. Karenanya, masyarakat harus memilih Gibran, anak sulung Jokowi. Sebelum berkarir politik, Zulkifli Hasan aktif di organisasi Muhammadiyah. Dari sanalah ia menemukan jalan bergabung dengan PAN yang didirikan Amin Rais. Zulkifli Hasan menjadi anggota DPR RI mewakili Lampung pada pemilu 2004. Dia bekas Menteri Kehutanan periode 2009-2014, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Erik Thohir Erik Thohir merupakan Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN yang mendukung Prabowo Gibran. Erik lahir di Jakarta pada 30 Mei 1970. Sebelum terjun di pemerintahan, cepatan menterengnya antara lain Komisaris Utama Mahaka Media 2010-2019, Presiden Klub Inter Milan 2013-2016, dan Direktur Utama PT Intermedia Kapital TBK Induk Televisi Swasta ANTV tahun 2014-2019. Meski tidak bergabung dalam partai politik, Erik Thohir secara resmi diangkat sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Bahli Lahadalia Bahli Lahadalia merupakan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang juga mengkampanyekan Prabowo Gibran. Dia lahir pada 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah, Maluku. Ayahnya Kuli Bangunan, sedangkan ibunya Tukang Cuci. Bahli Lahadalia merupakan penduduk Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Ia tergabung dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf dan menduduki posisi sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Dalam Pilpres 2024, ia menjatuhkan preferensi politiknya ke anak Jokowi, Gibran. Gris Natali Gris Natali merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Saat ini ia juga menjabat Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hadapun di PSI, dia sebelumnya adalah Ketua Umum pada 2014. Gris Natali digantikan oleh mantan vokalis Niji, Giring, dan Nesa pada 2020. Terbaru, PSI dipimpin Kaesang Pangarap Putra Bungsu Jokowi. Gris Natali lahir pada 4 Juli 1982 dengan nama lengkap Gris Natali Loisia. Loisa Gris Natali Loisa Sebelum terjun ke politik, Gris dikenal sebagai jurnalis pembawa berita di SCTV, ANTV, sampai TV World. Karirnya di jurnalistik, diawali dengan mengikuti kompetisi ajang pencarian pembawa acara SCTV Ghost to Campus. Gus Miftah Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal sebagai Gus Miftah merupakan Daimudana Daltul Ulama atau NU. Ia dikenal dengan dakwahnya yang berfokus pada kaum marginal, baik dalam maupun di luar pondok pesantren. Pada Pilpres 2024, Gus Miftah mendukung Prabowo Gibran. Gus Miftah lahir di Lampung pada 5 Agustus 1981. Ia putra M. Rudi atau M. M. Rudi bin M. Boniran bin Kiai Usman, sekaligus keturunan ke-9 Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pondok pesantren Tegal Salri di Ponorogo. Perjalanan dakwah Gus Miftah sudah dimulai saat usianya menginjak 21 tahun. Dahnil Anzar Simanjutak Dahnil Anzar Simanjutak merupakan staf khusus sekaligus jurubicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebagai orang kepercayaan Prabowo, sudah tentu Dahnil mendukung Prabowo Gibran. Dahnil lahir di Salahaji, Sumatera Utara pada 10 April 1982. Dahnil dikenal sebagai dosen, aktivis, ekonom, pemerhati kebijakan publik, pengusaha dan politikus Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 24 Desember 2014. Pada Pilpres 2019 lalu, dia ditunjuk sebagai Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Fahri Hamzah adalah Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, sosok lahiran 10 November 1971 ini. Juga diketahui sebagai seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Budi Ari Setiadi merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang dilantik Juli tahun lalu. Sosoknya dikenal sebagai aktivis sosial, politikus, dan pengusaha Indonesia. Dia dilahirkan di Jakarta pada 20 April 1969. Budi Ari kemudian dilantik oleh Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT. Pada 25 Oktober 2019, sebelum kemudian jadi, Menkominfo menggantikan Johnny Gipleit yang tersandung kasus rasuah. Rafi Ahmad Rafi Ahmad adalah satu dari sekian banyak selebritas yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Pria kelahiran 17 Februari 1987 ini, aktor, pembawai cara, penyanyi, pengusaha, selebritas internet, entertainer, dan produser asal Indonesia. Rafi memulai karirnya saat masih duduk di bangku SMP. Rafi memulai karirnya saat masih duduk di bangku SMP.